Momen Siti Atiko teralihkan Alam Ganjar saat dihadapan Eca Aura, netizen, lucu banget ya Allah. Sosok Alam Ganjar dan Eca Aura tak dimungkiri menjadi bagian dari warna-warni di gelaran Pilpres 2024. Kedekatan keduanya yang sama-sama tengah naik daun pun selalu jadi sorotan publik. Salah satu momen ketika Alam Ganjar yang memberikan bungkusan kepada Eca Aura yang saat itu duduk berdampingan dengan Siti Atiko yang tak lain ibu dari Alam. Dalam momen itu terlihat ekspresi tak biasa dari Siti Atiko ketika melihat Alam menyerahkan bungkusan kepada Eca yang ada dihadapnya. Dalam video yang salah satunya diunggah akun TikTok at Rainy Bandung, terlihat Alam Ganjar mulanya berdiri di hadapan Eca dan Siti Atiko. Tak berapa lama Alam menyerahkan sebuah bungkusan hitam yang ternyata diberikan kepada Eca. Siti Atiko yang juga ada dihadapnya sempat respon dengan mengangkat tangan mengira bungkusan itu diserahkan kepadanya yang ternyata tidak. Tampak wajah Siti Atiko kemudian terlihat datar. Tak berapa lama Eca pun mendekat kepadanya lalu membisikkan sesuatu hingga Siti Atiko tampak tersenyum. Unggahan itu pun mendapat beragam komentar dari netizen, kelihatan Eca sayang sama bundanya Mas Alam juga, kata Ser, si Alam Durhaka emaknya udah nada tangan malah dikasih ke ceweknya, kata Vej, sweet banget ngelihatnya, tulis Emi, demi Allah ini lucu bewanget, kata Jong, lucu banget plis, kata ini po. Tan El saja pasal alias Eca Aura dan putra sematawayang Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, tak henti menjadi sorotan. Banyak yang memuji keserasian mereka, tetapi tidak sedikit juga yang membicarakan perbedaan agama di antara keduanya. Di tengah tingginya atensi publik tersebut, unggahan Ganjar di Instagram Reels belakangan menjadi omongan, pasalnya Ganjar malah belak-belakan meminta Alam agar mempertemukan Fujiyanti Utami Putri dengan Siti Atiko Supriyanti. Lem at Alam Ganjar tolong ini at Fuji garis bawaan diajak ketemu bunda at atiko.es, sepertinya cocok, tulis Ganjar sebagai caption, dikutip pada. Caption itu ada di unggahan Ganjar kala digombali oleh Fuji beberapa waktu lalu, namun diketahui pula Ganjar kini sudah mengubah captionnya dan meminta Fatli Faisal agar mengamankan sang adik, tetapi publik tetap ramai mengungkit Eca. Tak sedikit juga yang mulai membandingkan kedua gadis cantik ini, termasuk dari segi pendidikannya, kira-kira siapa di antara Eca dan Fuji yang riwayat pendidikannya lebih mentereng? Putri Konglomerat Erwin Japasal ini pernah mengenyam pendidikan di sejumlah lembaga bergengsi, bahkan ada dua perguruan tinggi yang sempat dicicipinya tetapi tidak selesai semuanya. Perempuan berusia 22 tahun ini merupakan lulusan SMA Katolik Raja Wali Makassar, setelahnya Eca melanjutkan studi ke Taylor's University di Subang Jaya, Malaysia. Namun pendidikannya di negeri jiran tak rampung dan Eca pulang ke Indonesia saat pandemi COVID-19 melanda, setelah itu Eca mencoba untuk kembali berkuliah di Universitas Ciputra Surabaya, Jawa Timur, tetapi memutuskan berhenti karena mengaku kena mental. Ayah Eca Aura tengah menjadi sorotan publik lantaran pekerjaannya yang mentereng. Eca Aura merupakan seorang brand ambasadur esports yang kini melebarkan sayapnya menjadi presenter. Sementara itu, Ayah Eca Aura adalah Erwin Japasal yang disebut-sebut sebagai Salasaru Crazy Rich Kota Malang. Sementara itu, Ayah Eca Aura adalah Erwin Japasal yang disebut-sebut sebagai Salasaru Crazy Rich Kota Malang. Erwin Japasal memiliki sejumlah bisnis terkenal di Malang, yaitu pusat oleh-oleh kota batu bernama Royal Lele dan Resto 360. Selain itu, Erwin Japasal juga mempunyai sejumlah perusahaan lain, seperti Royal Group, PT Medic Briefit Indonesia, dan PT Maxer Solusi Steril. Walaupun kesehariannya sibuk sebagai pengusaha, Erwin Japasal memiliki hubungan yang dekat dan hangat dengan sang putri. Yuk, lihat potret kedekatan Erwin Japasal dan Eca Aura berikut ini. 1. Erwin Japasal adalah Ayah dari Eca Aura yang kini menjadi sorotan publik karena kekayaannya. 2. Sosok Erwin Japasal terungkap saat Eca Aura menyebut bahwa Ayahnya memiliki pusat oleh-oleh dan restoran dengan pemandangan 360 derajat. 3. Di samping pekerjaannya, Erwin Japasal adalah Ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Lewat Instagram pribadinya, Erwin Japasal beberapa kali mengunggah foto sedang menghabiskan waktu bersama keluarga. 4. Ini adalah foto Erwin Japasal kala merayakan ulang tahun Eca Aura yang ke-21. 5. Saking dekatnya, Eca Aura tak sungkan mengajak Erwin Japasal untuk membuat video TikTok. 6. Kedekatan Eca Aura dan sang ayah pun menuai pujian warganet, tatapan ayahnya dalam banget ya, sesayang itu sama Eca, tulis salah satu warganet. Sosok Eca Aura kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial. Ini terjadi setelah ia kembali kedapatan tengah menghabiskan waktu bersama dengan alam Ganjar, yang merupakan anak dari gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Perjuangan anak Ganjar Pranowo ini untuk bertemu dengan Eca Aura pun mendapat pujian dari banyak orang, keduanya tampak bertemu di Jogja, meski pada hari yang sama alam telah menghadiri acara sang ayah di Semarang. Informasi ini tersebar lewat video yang viral di TikTok yang diunggah oleh akun Reza garis bawah A garis bawah Damanik pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 24. Dalam rekaman itu, Eca Aura dan alam terlihat sedang makan di salah satu restoran seafood terkenal di Jogja, zona seafood. Meski tidak jelas apakah mereka makan berdua atau tidak, kedua orang tersebut terlihat menikmati makanannya. Di video lain yang diunggah oleh akun yang sama, alam dan Eca Aura masih mengenakan pakaian yang sama, yang membuat dugaan bahwa rekaman itu dilakukan di tempat yang sama. Dalam video lainnya, alam terlihat mengantarkan Eca ke dalam mobil hitam. Saat mereka berdua berjalan menuju mobil, terlihat jalanan basah karena hujan, alam tampak melindungi Eca dari hujan dengan tangannya, bahkan membukakan pintu mobil untuknya. Setelah itu, Eca langsung masuk ke dalam mobil. Menariknya, baju hitam bergambar singa yang dikenakan alam adalah baju yang sama saat ia menghadiri acara ayahnya di Semarang pada Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Putra Tunggal Ganjar Pranowo, alam ganjar kedapatan menghabiskan waktu bersama dengan Eca Aura beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Upaya alam ganjar untuk bertemu Eca Aura di Jogja bahkan sampai menuai banyak pujian, pasalnya, pada hari yang sama alam baru saja menghadiri acara ganjar di Semarang, baju yang dikenakan alam pun masih sama seperti saat di acara sang ayah. Momen itu diunggah oleh akun TikTok Reza Garisbawa A Garisbawa Damanik pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, dan menjadi viral. Dalam video itu, alam dan Eca tampak sedang makan di salah satu restoran seafood di Jogja, pada video lain yang diunggah akun tersebut, alam terlihat mengantar Eca untuk masuk ke dalam mobil hitam. Bahkan, alam terlihat melindungi kepala Eca Aura dengan tangannya dari hujan karena dalam video tampak jalanan yang terlihat basah. Tak sampai di situ perlakuan manis putra Siti Atiko tersebut, alam ganjar juga membukakan pintu mobil untuk batim espor tersebut. Setelah itu, Eca tampak melepaskan gandengan tangannya. Hingga saat ini, tidak diketahui apa status hubungan alam ganjar dan putri konglomerat tersebut. Namun, keduanya kerap terlihat bersama dalam beberapa kesempatan, baik dalam acara resmi maupun tidak. Publik yang kerap melihat kebersamaan alam ganjar dan Eca Aura tersebut lantas berspekulasi bahwa keduanya tidak bisa dikatakan berteman alias menjalin hubungan spesial. Kalau udah sampai gini berarti udh bukan temenan lagi, ujar warganet. Tanggapan Ganjar Pranowo soal hubungan alam dan Eca. Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menanggapi terkait kedekatan putranya dengan selebgram sekaligus gamer Eca Aura, tanggapan itu diberikan ganjar saat acara sosialisasi wacana internet gratis yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara itu, seorang mahasiswi bertanya kepada mantan gubernur Jawa Tengah tersebut terkait dengan hubungan asmara anaknya dengan Eca Aura. Kamu tanya aja sama alam, ini apa hubungannya sama internet ya? Jawab ganjar.